Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Syarol di tutorial Lumion dan kali ini saya akan membagikan tutorial rendering menggunakan Lumion versi 8.5 tentunya tutorial ini bisa dicoba juga di versi Lumion 9 ya, hasilnya kurang lebih hampir sama nah kali ini kita akan mencoba merender dengan suasana mendung oke langsung saja kita mulai tutorialnya seperti biasa kalian siapkan dulu file SketchUpnya dan juga kalian download dulu file RAR ini isinya ada dua foto PNG yang nanti akan kita gunakan di editan Photoshop jika kalian ingin mencoba model yang sama seperti yang saya gunakan ini kalian bisa mendownloadnya di 3D Warehouse, linknya ada di bawah deskripsi baik langsung kita buka Lumionnya dan layar depan ini kalian pilih yang Play lalu import file SketchUpnya sedikit dinaikkan oke kita atur ya apa-apa saja yang perlu di sini saya atur materialnya dulu di kaca rumah sebelah kiri kita kasih kaca yang gelap saja tamannya ini kita ganti yang biasa saja tanpa adanya rumput karena nanti di hasilnya juga tidak terlalu kelihatan catnya kita kasih yang standar saja begitu pula untuk tekstur kayunya di bagarnya ini kita ganti ke metal kita kurangi refleksinya biar tidak terlalu mengkilap dan next kita menuju ke objek kita mencari objek-objek yang membantu luar bangunannya ini agar lebih terkesan natural jadi objek-objek yang cocok silahkan dimasukkan saja dan selanjutnya kita pilih mobil satunya lagi kita letakkan di jalan lalu kita pilih objek tanamannya di kecilkan sedikit biar bangunannya tidak tertutup dan kita rotasikan hingga daunnya ini tidak keluar dari pagar lagi satu lagi tanamannya di sebelah kanan dan mungkin tanamannya ini tidak terlalu kelihatan di hasil akhirnya nanti namun sekilas untuk menjaga jodoh saja oke sepertinya sudah cukup dan disini kita tidak memilih foto melainkan kita pilih yang video namun tenang karena hasilnya nanti tetap jadi foto kalian bisa atur arah kameranya dulu jika sudah pas klik take photo baik kita setting cuacanya dulu kita pilih yang overcast lalu kita tambahkan to point perspective biar bangunannya lurus ke atas kita pilih yang mass move lalu klik edit dan next kita mengatur mobilnya biar seakan-akan berjalan klik sekali di belakang mobil lalu arahkan panahnya ke depan kita atur kecepatan mobilnya disini saya kasih 45 km per jam dan jika kalian klik play disini mobilnya akan jalan lalu kita tambahkan lagi efek door untuk mobilnya kalian geser sedikit laju mobilnya ini biar efeknya dapat direkam seperti ini oh maaf disini saya lupa kasih tanamannya kita kasih rumput saja dan saya geser sedikit mobilnya ke belakang yang ini kalian pastikan ya harus di melajukan sedikit seperti biasa kita save dulu projectnya ini nah lalu siap untuk kita render kita pilih yang current shoot lalu pilih save material id map kita butuh ini agar kita mudah menyeleksi backgroundnya nanti di photoshop nah dapat dilihat mobilnya ini seakan-akan melaju ini adalah hasil renderingnya dan material id mapnya kalian ekstrak dulu file rar yang kalian download tadi disini ada gambar gedungnya dan juga backgroundnya lanjut kita open with photoshop lalu kita klik ctrl o untuk kita import 3 file tadi nah kita pindahkan material id mapnya dulu dan harus pas ya di gambar yang pertama oke sekarang kita akan menghilangkan backgroundnya ini dengan bantuan material id map tahan tombol shift untuk menambah seleksinya dan alt untuk mengurangi kita akan menyeleksi langitnya ini nah sudah siap kita hilangkan dulu gemboknya ini lalu kita copy layarnya karena akan kita butuhkan nanti oke lalu kita klik delete untuk menghilangkan garis seleksinya ini klik ctrl d sekarang kalian bisa hapus material id map selanjutnya kita akan mengatur ukuran gambarnya kita pilih crop lalu masukkan ukurannya 768 x 960 kalian juga bisa menggesernya untuk mengambil tampilan yang bagus dan jika sudah klik enter selanjutnya kita akan memasukkan backgroundnya kita pilih langitnya dulu kalian seret dan paskan di ukuran gambarnya dan kita masukkan juga gambar gedungnya ini nah seperti ini lanjut kita akan masuk ke kamera raw filter untuk pengaturan cahayanya karena gambarnya juga masih terlalu gelap jadi kita akan mengatur pencahayaannya lagi pastinya tiap rendering memiliki pengaturan pencahayaan yang berbeda-beda ya namun untuk bangunan dengan cuaca mendung seperti ini kalian bisa mencoba seperti angka-angka yang sudah saya atur selamat menikmati selamat menikmati seperti yang kalian lihat disini kabel listriknya sudah memutih ini karena efek yang kita kasih tadi kita akan menyeleksinya kembali dengan cara tahan tombol control lalu kalian klik sekali di layar pertama kita ke polygonal tool lalu klik kanan dan pilih select inverse klik sekali di layar paling bawah dan klik delete kita pilih layar yang pertama lagi lalu kita akan menghapus kabelnya ini hati-hati jangan sampai kena bangunan atau kalian juga bisa menggunakan polygonal tool biar lebih rapi disini juga terlihat garis kutih kita akan merapikannya sedikit nah di asfalnya juga kelihatan terlalu putih ya kita akan menghapusnya juga supaya diganti dengan layar yang di belakangnya namun cukup di daerah asfalnya saja kita kurangi opacity nya lalu kita hapus lagi dan inilah hasil akhirnya so inilah sedikit tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat kepada kukan semuanya jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan jika ada masukan dan juga pertanyaan silahkan tulis ikon komentar terima kasih atas segala perhatiannya sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya so tetap semangat and bye bye guys sub indo by broth3rmax